Aku akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Sampai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan sosok misterius. Setelah benturan sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan spiritual dari sosok misterius ini benar-benar sangat kuat. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tidak menghentikan langkahnya. Xiaoyan kembali menyerang dan melesat dengan pedang kuno api surgawi miliknya. Di sisi lain, sosok misterius ini juga pada saat ini benar-benar sangat marah. Namun ia pada saat ini benar-benar tidak berani meremehkan kemampuan dan keterampilan bertarung dari Xiaoyan. Keduanya pun terus berbenturan dengan Xiaoyan yang mendapatkan dukungan doki dari semua anggotanya. Setelah banyaknya pertukaran yang dahsyat, keduanya pun kembali terbang mundur. Keduanya pun kembali melesat dan Xiaoyan pada saat ini menggunakan keterampilan seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyan pun meminta Yiwa pada saat ini untuk meminjamkan Xiaoyan sumber api. Dengan pemikiran Xiaoyan ini, Yiwa pun segera keluar. Sementara itu Xiaoyan langsung melemparkan semua api yang Xiaoyan miliki. Lautan api pun segera tercipta dan Yiwa pada saat ini segera men-transfer semua api miliknya. Nyala api pun seketika langsung melonjak dan Xiaoyan benar-benar bersiap. Sementara itu di sisi lain, sosok misterius ini pun segera mengeluarkan tekniknya. Banyak bilah es segera melesat ke arah Xiaoyan pada saat ini. Di ruang yang dipenuhi dengan es dan api ini, pedang berat Xiaoyan pun segera dilepaskan. Kekuatan 999 kaki bertabrakan dengan bilah tajam berkali-kali. Banyak benturan yang dahsyat dan besar segera terjadi di tengah-tengah pertampuran ini. Saat lautan api dan cahaya es berangsur-angsur meredah, pemandangan di depan mereka pun berangsur-angsur menjadi jelas. Sementara itu Xiaoyan tidak berhenti dan kembali melesatkan pedang kuno api surgawinya. Benturan kembali terjadi dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya. Dengan kecepatan yang Xiaoyan miliki pada saat ini, Xiaoyan segera menghantam dada dari sosok misterius. Raungan pun segera terdengar dari sosok misterius dan ia segera terbang mundur. Aliran udara putih segera dimuntahkan keluar dari mulut dan hidung sosok misterius. Melihat hal ini Xiaoyan benar-benar terkejut dan bergumam bahwa itu bukanlah darah. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah sosok misterius ini sebenarnya. Namun tidak peduli siapakah sosok misterius ini, Xiaoyan masih akan tetap membunuhnya. Akhirnya Xiaoyan tanpa basa-basi segera kembali melesat ke arah sosok misterius tersebut. Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Sementara itu di sisi lain, sosok misterius ini benar-benar telah kelelahan karena pertempuran dengan Xiaoyan. Pada saat ini, ia benar-benar bergumam bahwa ia tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang kecil ini. Sosok pria ini pun seketika tertawa dengan sangat gencang dan ia segera mengubah segel di tangannya. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun menyadari bahwa sosok misterius ini akan meledakan dirinya sendiri. Xiaoyan pun segera melesatkan doki yang dipenuhi dengan api surgawi dari pedang kuno miliknya. Xiaoyan berusaha untuk meledakan sosok misterius dengan teknik 999 kaki tanpa bayangan. Banyak menturan pun segera terjadi dan sosok tubuh misterius itu pun seketika meledak. Vitalitas sosok misterius ini benar-benar langsung padam. Tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan hancur dan menyebar di udara. Pada saat ini yang tersisa hanyalah aliran udara putih yang melesat seperti anak panah mengisi seluruh ruang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memegang pedang kuno api surgawi di tangannya dengan ekspresi terengah-engah. Melihat semua ini telah berakhir, Xiaoyan pun bergumam akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Pada akhirnya semua orang pun segera bergegas ke arah Xiaoyan dan King Mu'er segera memegang tangan Xiaoyan dengan erat. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Xiaoyan menyekak keringat dingin di dahinya dan berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Beruntung Xiaoyan tepat waktu menggagalkan sosok misterius untuk meledakan dirinya. Semua orang pun pada saat ini menghela nafas lega dan mereka benar-benar sangat kelelahan. Mereka tidak menyangka bahwa berhadapan dengan bintang tujuh dodi benar-benar sangat kuat. Pada akhirnya mereka pada saat ini menatap ke arah sosok tersebut meledak. Xiaoyan segera berkata bahwa pada saat ini ada dua hal yang tersisa dari mahluk tersebut. Kelompok Xiaoyan pun melihat adanya baju baja besi dan pada saat ini ada kabut putih yang melayang di udara. Mereka pun mengamati dua benda ini. Setelah diperhatikan lebih dekat Xiaoyan tergejut bahwa ini adalah roh hantu. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah roh hantu yang memiliki kecerdasan. Pantas saja ketika sebelumnya Xiaoyan menyerang dirinya tidak ada darah yang keluar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini benar-benar untung besar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa perjalanan ini benar-benar akan menjadi sangat berharga. Semua orang pada saat ini tertawa bahagia sebelum akhirnya beralih menuju ke arah baju besi. Xiaoyan pun memperhatikan baju besi ini sebelum akhirnya berpikir kepada siapakah Xiaoyan akan memberikan baju tersebut. Xiaoyan pun menatap ke arah semua anggotanya. Xiaoyan pun segera bertanya siapakah yang menginginkan baju besi ini untuk dibentuk sebagai armor. Menanggapi hal itu kelompok Xiaoyan pada saat ini semuanya pada menggelengkan kelapa. Mereka merasa mereka tidak membutuhkan armor baju besi tersebut. Sementara itu di sisi lain King Mu'er segera berkata tampaknya armor besi ini sangat cocok untuk Ziying dan Xiao Zhan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun berpikir sejenak dan menganggu. Mereka pun berdiskusi mengenai armor ini akan diberikan kepada Ziying atau Xiao Zhan. Setelah perdebatan yang cukup alot pada akhirnya armor besi ini diberikan untuk Ziying. Ziying yang sebelumnya menolak pada saat ini benar-benar tidak bisa mengucapkan apapun. Ziying pun segera menerima armor tersebut sebelum akhirnya menuangkan doki ke dalam armor ini. Setelah itu Ziying pun segera menggunakan armor tersebut. Ziying lanjut menjelaskan secara detail informasi mengenai armor ini yang masuk ke dalam kelapanya. Ziying berkata bahwa armor ini disebut dengan armor besi baja. Selain itu keunggulan dari armor besi ini adalah ia memiliki simbol yang berada di tengah. Simbol ini akan menimbulkan cahaya ketika menerima serangan. Simbol misterius ini akan mampu mengurangi damage serangan hingga 50% bahkan lebih. Namun meskipun begitu ada jangka waktu penggunaan dari simbol tersebut. Jika simbol ini benar-benar telah meredup dan habis maka itu hanya tinggal tersisa armor besi. Mendengar penjelasan Ziying tentang armor ini semua orang sedikit menyesal. Namun tak lama Ziying segera berkata agar mereka semua tidak perlu khawatir. Armor ini benar-benar sangat bagus karena simbol tersebut bisa menyerap kekuatan bumi. Dengan begitu maka ia akan mengembalikan kemampuannya seperti semula. Setelah didiamkan beberapa saat maka armor ini akan mampu memiliki kemampuan seperti semula. Semua orang pada akhirnya kembali gembira setelah mendengar hal ini. Mereka pun sedikit berbincang-bincang mengenai pertempuran sebelumnya melawan sosok misterius. Di tengah-tengah perbincangan ini Feng Feng segera bertanya kepada Xiaoyan. Ia berkata tampaknya keterampilan bertarung penebasan pedang tuan muda Xiaoyan sebelumnya telah melonjak. Menanggapi hal itu mata Xiaoyan pun seketika berbinar. Xiaoyan berkata bahwa sebelumnya Xiaoyan memang bisa melesatkan 999 kaki tanpa bayangan. Tetapi setelah mengucapkan perkataan ini ekspresi Xiaoyan berubah menjadi murang. Xiaoyan lanjut berkata tetapi pada saat ini Xiaoyan juga tidak yakin. Xiaoyan sadar betul bahwa sebelumnya ia bisa menggunakan teknik 999 kaki. Tetapi jika pada saat ini Xiaoyan mempraktikannya Xiaoyan benar-benar tidak yakin bisa melakukan hal itu. Menanggapi hal tersebut akhirnya semua orang pun segera meminta Xiaoyan untuk mencoba mempraktikannya kembali. Xiaoyan pun menggangguk dan semua orang segera menjauh. Xiaoyan segera bersiap dengan pedang kuno api surugawinya dan dengan seluruh kekuatannya segera melesatkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Namun pada saat ini Xiaoyan hanya berhasil menggunakan 888 kaki. Xiaoyan pun menghela nafas dengan penuh penyesalan dan akhirnya segera menjelaskan. Xiaoyan berkata sepertinya semua ini memiliki pengaruh dari kekuatan Xiaoyan yang belum meningkat. Sebelumnya dengan bantuan dari doki semua orang kekuatan Xiaoyan meningkat hingga ke level awal bintang 7 dodi. Tampaknya hal itulah yang membuat Xiaoyan bisa menggunakan teknik tersebut. Semua orang diam-diam menggangguk dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan ini. Sementara itu di sisi lain King Muur seperti teringat sesuatu dan segera berbikara kepada Xiaoyan. Ia berkata mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak menyerap roh hantu dari makhluk misterius tersebut. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun berkata bahwa itu adalah sebuah ide yang bagus. Tetapi Xiaoyan khawatir karena proses menyerap roh hantu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selain itu mereka tidak tahu apa-apa mengenai tempat ini dan tidak tahu bahaya apalagi yang akan mendekat. Tetapi setidaknya Xiaoyan pada saat ini bisa menyerap informasi mengenai roh hantu ini. Semua orang pun menggangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera memutuskan untuk menyerap informasi dari roh hantu. Xiaoyan pun segera duduk bersilah sementara yang lainnya mengelilingi Xiaoyan dan mengembalikan doki mereka masing-masing. Setelah cukup lama Xiaoyan pun segera terbangun. Menyadari hal ini semua orang segera menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya level berapakah roh hantu tersebut. Xiaoyan terlihat sangat gembira dan segera menjelaskan bahwa roh hantu ini berperingkat ke sebelas. Tetapi Xiaoyan tidak mengetahui informasi jelasnya asal-usul dari roh hantu ini. Dikatakan bahwa ia hanya muncul dari pemakaman kuno. Terlepas dari itu informasi mengenai roh hantu ini benar-benar sangat sedikit. Semua orang hanya bisa mengganggukkan kelapa mereka mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tersadar sesuatu dan berkata bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar dari sini. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ketika Xiaoyan memulihkan diri dan menyerap informasi dari roh hantu. Mereka semua telah berkeliling tempat ini dan mereka tidak menemukan jalan keluar. Pada saat ini hanya ada pusaran ini yang sepertinya merupakan sebuah jalan kembali. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera berbicara. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka benar-benar harus mencobanya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini QQ yang ada di pelukan King Mu'er pun segera melompat. Ia memberi isyarat kepada semua orang sebelum akhirnya kembali ke pelukan King Mu'er. Melihat hal ini semua orang tentu saja tidak tahu apa yang dimaksud oleh QQ. Akhirnya King Mu'er pun tersenyum dan segera menjelaskan apa yang dimaksud oleh QQ. King Mu'er berkata bahwa ini memang pusaran yang merupakan jalan keluar. Tetapi pada saat ini mereka harus menunggu periode terlemah dari pusaran sebelum keluar. Mendengar penjelasan dari King Mu'er ini semua orang benar-benar takjub dengan QQ. Mereka pun mengelah nafas lega sebelum akhirnya memutuskan untuk beristri jahat kembali. Namun di tengah-tengah peristri jahatan ini QQ kembali melompat sebelum akhirnya berlari ke arah pojok. QQ melihat tumpukan batu dan memberikan isyarat. King Mu'er segera berkata bahwa ada sesuatu yang terkubur di balik batu-batu ini. QQ pun berusaha untuk menggali namun Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan lengan bajunya. Xiaoyan membantu QQ untuk menghingkirkan banyak puing-puing batu yang berserakan. Dan setelah banyak puing ini menghilang kelompok Xiaoyan seketika tergejut. Mereka melihat sebuah tanaman yang berwarna seperti batu tetapi memiliki kembang yang berwarna merah. Semua orang pun bertanya-tanya tumbuhan apakah ini. Sementara itu Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah tanaman untuk memurnikan bahan obat peringkat ke-6. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini adalah rumput batu abu-abu yang bisa digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan khusus tingkat ke-6. Semua orang pun seketika tercengang dan memandang ke arah Kiyu-Kiyu dengan takjub. Setelah itu mereka kembali menolai ke arah ribuan tanaman yang berada di hadapan mereka. Semua orang menyadari bahwa ini benar-benar harta karun yang telah ditemukan oleh Kiyu-Kiyu. Sementara itu Kiyu-Kiyu pada saat ini sama sekali tidak peduli dan hanya menatap ke arah cincin penyimpanan Xiaoyan. Tampaknya Kiyu-Kiyu meminta imbalan atas apa yang telah ia temukan untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun menyadari tatapan ini hingga akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan sebotol pil. Kiyu-Kiyu pun dengan senang menerima botol tersebut dan segera memakan pil dari Xiaoyan. Melihat Kiyu-Kiyu yang benar-benar bersemangat kilatan segera melintas di mata Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Kiyu-Kiyu bahwa ia bisa membantu Xiaoyan menemukan bahan obat di masa depan. Sebagai imbalannya Xiaoyan akan memberikan pil setiap kali Kiyu-Kiyu menunjukkan bahan obat. Kiyu-Kiyu ragu-ragu sejenak dan sedikit kecurigaan segera muncul terhadap Xiaoyan di mata merah jambunya. Tetapi ketika Xiaoyan menyerahkan satu botol lagi ia pun segera mengangguk dan setuju. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengambil semua bahan obat ini dan mereka memutuskan untuk menunggu. Singkat cerita setelah cukup lama menunggu Kiyu-Kiyu tiba-tiba melompat dari pelukan King Mu'er. Ia segera bergegas menuju ke arah pusaran dan tanpa ragu segera melompat. Menyadari hal ini semua orang pun seketika mengikuti pergerakan dari Kiyu-Kiyu. Setelah memasuki pusaran ini semua orang tanpa diketahui segera dikirim ke sebuah tempat. Begitu sampai semua orang seketika melihat sekelilingnya. Tempat ini memiliki pemandangan yang sangat indah membuat mata tersepona. Sementara itu Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi tempat tersebut. Namun Xiaoyan segera mengerutkan Karni setelah menyadari bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar telah diisolasi. Jangkauan dari kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlalu pendek. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk berjalan dan melihat-lihat. Setelah cukup lama berjalan kelompok Xiaoyan pun melihat cahaya warna-warni di pegunungan hijau yang jauh. Mereka pun berinisiatif untuk menuju ke tempat tersebut dan setelah berjalan seperempat jarak. Xiaoyan tiba-tiba memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Semua orang pun seketika terkejut dan bertanya apakah yang telah terjadi. Bersamaan dengan itu mereka merasakan angin kencang dan daun-daun banyak berguguran di pegunungan. Puluhan monster pun segera berjalan menuju ke arah mereka dan pada saat ini monster-monster ini benar-benar menyelesaikan. Menyerang kelompok Xiaoyan. Melihat hal ini semua orang benar-benar sangat geram. Meskipun monster ini berperingkat di antara bintang kelima hingga keenam dodi. Mereka benar-benar sangat malas untuk menghabisi monster-monster ini. Namun mereka tidak punya pilihan hingga pada akhirnya mereka mau tidak mau segera membantai kumpulan monster yang mendekat. Mereka pun pada saat ini benar-benar menghabisi semua monster yang ada. Tentu saja sangat mudah bagi kelompok Xiaoyan untuk menghabisi monster-monster ini. Dalam beberapa tarikan nafas monster-monster yang menghampiri kelompok Xiaoyan ini benar-benar dihancurkan. Setelah pertempuran ini semua orang kembali mengumpulkan inti sihir yang berserakan. Akhirnya setelah berhasil mengumpulkan banyak inti sihir, kelompok Xiaoyan memutuskan untuk kembali terbang. Di tengah perjalanan ini banyak juga monster yang menghampiri kelompok Xiaoyan tetapi berhasil dihancurkan dengan mudah. Setelah cukup lama terbang, hari pun mulai menjadi gelap. Kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk beristri jahat sejenak. Di dalam pertempuran sengit sebelumnya, Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk menggunakan kekuatan spiritualnya dan menyelidiki tempat di sekitar. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi tempat ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyelidiki dikit perbukitan hijau dengan jelas di sekitarnya. Xiaoyan dengan jelas melihat banyak monster di seluruh pegunungan sedang berkumpul. Jumlah dari monster ini semakin banyak dan secara bertahap berubah menjadi masa yang sangat padat. Xiaoyan melihat lautan binatang buas dan tanpa sadar Xiaoyan merasa takut. Hal yang paling membuat Xiaoyan merasa takut adalah bahwa ada begitu banyak monster tetapi mereka tidak kacau. Mereka seolah-olah sedang berkumpul dan mendengarkan sebuah instruksi. Akhirnya Xiaoyan pun segera menarik kekuatan spiritualnya dan berkata bahwa ia melihat monster yang sedang berkumpul. Hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tenggelam. Sementara itu semua orang pada saat ini juga terkejut dan bertanya bagaimana mungkin monster bisa tahu cara berkumpul seperti manusia. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun kembali pulih. Xiaoyan pun berkata tampaknya ada yang mengendalikan monster-monster ini. Semua orang kembali terkejut setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini berupa menjadi semakin serius. Xiaoyan segera berkata bahwa situasinya pada saat ini tidak baik dan mereka harus mempercepat pemulihan. Semua orang pun segera bertanya apakah ada yang salah. Xiaoyan akhirnya secara singkat menjelaskan apa yang dilihatnya secara serius. Semua orang pada saat ini berkeringat dingin setelah mendengar gelombang binatang akan segera menyapu gelombok Xiaoyan. Mereka pun bertanya-tanya apakah yang harus mereka lakukan pada saat ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata dengan wajah muram bahwa pada saat ini hanya ada satu cara yakni pertempuran. Di sisi lain Nan Erming pada saat ini tersenyum masam dan segera bertanya kepada Xiaoyan berapa bintangkah pemimpin dari monster tersebut. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan ia juga tidak tahu. Kekuatan spiritual Xiaoyan sedikit terpengaruh oleh cahaya warna dan Xiaoyan hanya merasa bahwa level pemimpin ini tidaklah rendah. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menggaruk kelapa bagian belakangnya. Akhirnya ia berkata bahwa ini benar-benar merepotkan. Jika mereka mengetahui level pemimpin monster itu, mereka bisa menugaskan orang untuk membunuhnya dan dengan begitu maka kawanan monster ini bisa dibubarkan. Sementara itu di sisi lain King Moore pun segera bertanya bagaimana cara mereka bertarung dengan monster-monster ini. Semua orang tentu menyadari kekuatan dari gelombang monster ini benar-benar sangat menakutkan. Mendengar hal itu, semua orang pun menganggukkan kelapanya dan merenung sejenak. Pada akhirnya, Ziying pada saat ini segera membuka mulutnya dan berkata bahwa ia memiliki sebuah ide. Ziying menyadari bahwa kekuatan gelombang binatang buas ini seperti semburan. Ketika mereka berhadapan dengan gelombang monster ini, mereka akan benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Setelah tenaga mereka habis, maka monster-monster ini akan sangat sulit untuk dilawan. Tetapi meskipun begitu, tempat mereka pada saat ini adalah ngarai di pegunungan hijau. Medannya sempit dan tidak peduli berapa banyak monster yang ada. Tidak akan ada banyak monster yang bisa mendekat. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun mengangguk dan menatap ke arah Ziying dengan kagum. Xiaoyan pun lanjut berkata tetapi mereka harus menyelesaikan pemimpin monster itu secepat mungkin. Jika pemimpin monster ini benar-benar bisa dibantai, maka seperti apa yang dikatakan sebelumnya, gelombang binatang buas benar-benar akan teratasi. Mereka pun seketika merumuskan rencana apa yang cocok untuk mereka jalani pada saat ini. Setelah cukup lama berbincang-bincang dan merumuskan, akhirnya segera dibuat sebuah keputusan. Mereka akan tetap berhadapan dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, mereka juga akan mengirimkan dua orang sebagai serangan kejutan dan menyelinap untuk menyerang ke arah pemimpin monster ini. Namun permasalahannya adalah siapakah dua orang yang akan dikirim untuk menyelinap. Semua orang kembali berbincang-bincang dan pada saat ini mereka pada akhirnya segera membuat keputusan cepat. Xiaoyan dan Ziying akan pergi menyelinap untuk berhadapan dengan kepala si monster. Ziying dan Xiaoyan adalah yang terkuat dalam keterampilan fisik dan perlindungan tubuh. Selain itu, mereka juga memiliki kecepatan yang cukup untuk bisa melarikan diri jika kecelakaan terjadi. Selain itu, ada tujuan penting lain bagi Xiaoyan untuk pergi bersama dengan Ziying. Ziying dan Xiaoyan akan menggunakan kegelapan untuk mengancam pemimpin dari si monster. Dengan begitu, maka mereka akan menarik banyak monster kuat untuk kembali ke pertahanan mereka. Hal itu akan mengurangi tekanan di pihak kelompok Xiaoyan yang lain. Dengan begitu, maka kecepatan mereka dalam membantai monster yang menyerang juga akan menjadi lebih cepat. Secara singkatnya, dengan begitu, maka mereka akan segera bergabung dengan Xiaoyan dan Ziying. Pada akhirnya, setelah rencana ini dibuat, semua orang pun pada saat ini menganggukkan kelapanya. Xiaoyan dan Ziying pun bersiap dan semua orang segera memandang ke arah Xiaoyan dan Ziying. Mereka segera berkata bahwa Xiaoyan dan Ziying harus kembali hidup-hidup. Xiaoyan pun mengangguk dan segera memberi isyarat kepada Ziying dan keduanya segera menghilang ke dalam malam yang luas. Setelah Xiaoyan dan Ziying pergi, kelompok yang tersisa pada saat ini segera bergegas menuju ke arah monster yang mendekat. Namun baru saja kelompok King Mu'er dan yang lainnya beberapa ratus meter dari tempat sebelumnya. Kelompok monster yang berada di bawah perintah pemimpin monster di sekitar mereka pun seketika bergerak. Monster level rendah memimpin di depan dan sekelompok monster segera bergegas menuju ke arah ngarai dengan panik. Suara menderu segera bergema di ngarai satu per satu dan suasana di sini pada saat ini benar-benar sangat penuh penindasan. Terlepas dari persiapan dan pengalaman wajah King Mu'er dan lima orang yang lainnya yang menghadapi gerombolan binatang buas untuk pertama kalinya menjadi puca. Pada akhirnya mereka pun segera berhadapan dengan banyaknya monster yang mendekat. Semua orang menggunakan keterampilan maksimum untuk menghabisi para monster. Mereka pun menghindari terbuangnya Doki yang sia-sia dalam penyerangan. Gelombang monster pertama pada saat ini benar-benar tersisa sedikit hingga akhirnya gelombang monster kedua segera datang. King Mu'er dan yang lainnya terus melakukan pembantayan. Latihan keterampilan bertarung tim sebelumnya membuat pemahaman diam-diam semua orang hampir sempurna. Semua orang pada saat ini segera bekerja sama membentuk pertahanan dan penyerangan saling bergantian. Banyak kawanan monster yang pada saat ini benar-benar dibantai satu demi satu. Namun tidak ada yang tahu berapa lama gelombang binatang buas dalam pertempuran sengit ini akan berlangsung. Namun meskipun begitu kelompok King Mu'er untuk saat ini masih terlihat aman. Sementara itu di sisi lain di tempat yang tidak terlalu jauh dengan tempat pembantayan dari kelompok King Mu'er. Xiaoyan dan Ziying berdiri di pohon setinggi 100 meter. Mereka diam-diam menyaksikan monster yang bergerak di bawah. Xiaoyan pun segera berkata dengan suara rendah bahwa gelombang binatang buas pada saat ini benar-benar telah terbentuk. Ziying pun mengangguk dan berkata sepertinya kelompok Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini dalam pertempuran sengit. Tampaknya mereka harus segera bergegas menuju ke arah pemimpin dari monster ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa mereka benar-benar harus segera membunuh pemimpin ini. Xiaoyan pun melihat ke arah cahaya warna-warni tempat di mana monster-monster ini bergegas. Pada akhirnya sayap tulang di punggung Xiaoyan pun perlahan terbuka. Xiaoyan melesat menjadi bayangan diikuti dengan Ziying. Pada saat yang bersamaan para monster yang berada di bawah Xiaoyan pun terkejut melihat sosok Xiaoyan yang bergegas. Raungan marah segera terdengar di antara mereka. Pada saat ini mereka diperintahkan untuk membantai penyusup. Namun yang mereka tidak sangka adalah ada penyusup yang pada saat ini benar-benar menuju ke markas mereka. Monster-monster ini benar-benar marah dan melompat keluar dari gelombang binatang buas yang bergegas gengarai. Kelompok monster ini pun segera bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan pergi. Sementara itu di sisi lain mendengar raungan monster sebelumnya banyak juga monster yang seketika melesat ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut pedang kuno api surgawi Xiaoyan pun segera dilesatkan dan beberapa binatang ajaib yang melompat mendekat segera jatuh dan darah menyembur di udara. Beberapa monster menatap pemandangan ini dengan terjengang dan tertegun sejenak. Sementara itu di kejauhan pemimpin dari monster perlahan mengangkat kelapanya dengan bangga. Mata mereka menembus jarak yang jauh dan segera mendarat di Xiaoyan dan Ziying sebelum akhirnya ia meraung. Bersamaan dengan raungan ini bayang-bayang bergerak dan belasan monster segera terbang keluar dari gelombang binatang buas. Mereka dengan ganas segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan Ziying. Melihat hal ini Xiaoyan menyadari bahwa monster-monster ini berperingkat di antara bintang kelima dan keenam. Akhirnya dengan gelombang pedang kuno yang besar. Seribu kaki tanpa bayangan segera dilesatkan dengan nyala api surgawi yang dengan cepat menyebar. Api ini pun segera mengamuk menelan puluhan monster di dalamnya. Tebasan pedang Xiaoyan juga menghabisi banyak monster yang mendekat. Dalam sekejap puluhan lolongan yang menyedihkan segera merobek langit malam. Bau terbakar juga tersebar dengan puluhan mayat yang hangus yang terjatuh dari langit. Keganasan dari Xiaoyan ini benar-benar mengejutkan binatang buas. Hal ini juga seketika membangkitkan kemarahan binatang buas lainnya. Di tengah-tengah raungan yang memakakan telinga ratusan sosok binatang buas segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain melihat kemampuan dari Xiaoyan ini pemimpin dari monster pun tersenyum jijik. Ia pun segera bergumang bahwa sekarang tergantung orang-orang ini menghadapi serangan para monster. Sementara itu di sisi lain melihat banyaknya monster yang bergegas. Ziying segera bertanya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Apakah menurut wan muda Xiaoyan mereka benar-benar harus bertarung dengan monster-monster ini? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan mengangkat alisnya dan mengajak Ziying untuk segera pergi. Xiaoyan dan Ziying pun segera melompat keluar dari pengepungan monster-monster ini. Xiaoyan melesat ke depan seperti kilat dan setelah beberapa tarikan nafas, kelompok monster yang berusaha mengejar Xiaoyan benar-benar tertinggal jauh di belakang. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini pemimpin monster-monster ini benar-benar marah. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin tempat ini bisa didekati oleh penyusup. Akhirnya di bawah komandonya sejumlah besar monster pun segera melepaskan diri dari gelombang binatang buas dan menjegat Xiaoyan. Terima kasih.